Semoga yang menonton diberikan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, dan sukses selalu Amin Amin, amin, amin Bogu Warlord Tuhan Bogu Itu, apa dia juga Bogu? Aku tidak pernah melihat yang seperti sebelumnya Dia berbaju-baju, eh berbaju baja, dan bersenjata lengkap Demon War, seorang kesatria Dia bisa bicara Aku harus membunuhmu Ini pasti akan menjadi sangat sulit Anjir Sini, kelentot Jurus pedang kesatria Anjir Sabres Wah, kita kalah, teman-teman Wah Ada seperti iblis babi bertandu yang sebelumnya Tapi lebih mengerikan Aku yakin, pasti dia sumber aura ini Oh, ini adalah karakternya kita Nice to see, Edna Adik laki-laki Ada kesatria kerajaan Yang sedang bertarung melawannya Ke kesatria kerajaan Guru selalu berkata untuk tidak ikut campur dengan mereka Dia mengingatkanku untuk tidak memperlihatkan kekuatanku Atau aku akan kena masalah besar Kesatria itu, kalau seperti ini terus, dia akan mati Hah, apa? Dia akan mati Haruskah aku membantunya Atau aku harus mengindarnya Iblis ini Aku tidak pernah melihatnya di daftar Dia terlalu kuat Buduh semua yang ada di hadapanku Kak, lakukan sesuatu Maafkan aku guru Aku tak bisa membiarkan Siapapun mati Tidak ketika aku melihat kekuatan untuk menyelamatkannya Serosot Uh, dikasih saringgan, cu Penyihir api Ini menarik Aku harus melaporkan ini kepada tuanku Tunggu dulu guys Kalau Misalnya tadi dia punya tuan teman-teman Baru dia badannya besar Berarti dia masih punya bos Atau masih punya yang di atasannya guys Gue kira tadi bosnya co Seorang penyihir Uh Wah langsung meninggal kita teman-teman Hei, bertahanlah Dia hanya pingsan Ayo bawa dia ke tempatku Aku akan membawa kakakku juga Wah gila, co keren banget Wah Dia akhirnya bangun Iblis itu Desanya Tenanglah Semuanya baik-baik saja sekarang Dan Dan penyihir api itu Aku harus menemukan Dan membunuhnya juga Hah Apa Ges, kalau misalnya Kesatria itu sadar Bahwa penyihir itu adalah Dirinya kita Ges ya Oh maafkan aku Barusan sepertinya kasar Terima kasih Sudah membawakanku Ke rumahmu Apakah kamu melihat Bertarungan melawan iblis itu Dan bola api besar penyihir itu Jika seorang penyihir sekuat itu Berubah menjadi iblis Dunia ini akan Karakternya kita Kak Ketun Berbisik Pst, 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 he, he, pst Kak Jangan perdaatkan kekuatanmu di sini Jadi kakak kesatria ini Kenapa ingin membunuh penyihir itu Dia baru saja menyelamatkanmu loh Kata si adek Kenapa? Tentu saja Karena mereka adalah Ancaman besar bagi umat manusia Pada dasarnya Mereka semua adalah iblis Yang menyamar sebagai manusia Cepat atau lambat Mereka akan membangkitkan iblis Dalam diri mereka Tapi Mereka yang kau sebut penyihir itu Juga manusia Bukan iblis Selama hati mereka Tidak jatuh pada kegelapan Mereka akan tetap Menjadi manusia Seumur hidup mereka Kau tahu apa? Jatuh ke dalam kegelapan Adalah sifat alami manusia Tak ada yang bisa Menghindari Bagaimanapun upayanya Wah Sudut pandang yang suram Tak heran mereka tak pernah Akur dengan para penyihir Kata si adek Eh kak Apa yang kamu lakukan kak? Dia marah Sihir api Kau jangan bilang kalau Ya Aku adalah penyihir Yang ingin kau bunuh Padahal akhirnya Keputusanku untuk Menyelamatkan hidupmu Inikah caranya Seorang kesatria Kerajaan Membalas kebaikan Diam kau penyihir Alastar mengularkan pedang Terasot Kau beneran ingin bertarung Kau dilihat dari baju besimu Sepertinya kau akan terpanggang Sempurnanya Mana yang kau pilih? Medium rare Atau mungkin well down Anjir malah diajak bercanda Cok He? Coba saja Ini gawap Apa yang harus aku lakukan? Jedek Hah? Jedek itu apaan Cok? Aduh Sakit Kakak Syukurlah Tapi sejak kapan? Tunggu dulu Leo Aku masih ada urusan Dengan teman-teman kita Anjir kita dipukul Cok Dipukul kepalanya Tentu menawa Cetok Bisakah kalian berhenti? Aku tidak mau rumahku Menjadi medan perang Untuk kalian berdua Kalau kalian mau bertarung Lakukan di luar Tapi Aku tidak akan melakukannya Jika aku jadi kamu Tuan Kesatria Hah? Ya Kalau kamu menjatuhkan Kedalam kegelapan Dan dia berubah menjadi iblis Dia akan menghancurkan desa ini Dan Membunuh semua orang Yang ada di sini Pada akhirnya Itu akan menjadi Salahmu Bukan nona gadis api ini Ye Akhirnya kita dibela Teman-teman Apa kamu Mau bertanggung jawab? Hah? Maksudku Rasa malu Seperti itu Dikarenakan Membuat seorang penyihir Mengamuk Kau akan dipenjara Seumur hidup Jika kau kembali Ke ibu kota Ya Itu mungkin benar Bagaimana Kau tahu Soal ini Siapa kau sebenarnya? Tidak kau lihat Aku hanyalah Seorang gadis Desa Biasa Menghela nafas Baiklah Baiklah Aku tidak akan Membunuh Malam ini He Kalau dia tidak Membunuh sekarang Berarti besok Atau malam Ya Mengapa kita tidak Makan malam bersama Hari ini Benar-benar Melelahkan Bagaimana Menurut kalian Tuan Kesatria Dan nona gadis api Panggil saja Aku Etna Dan ya Akhirnya Aku bisa makan Sesuatu Karena aku Habis berpuasa Semua ketegangan Ini membuatku Lupa akan Temanku Di bawah sini Namaku Alster Maaf Telah membuatmu Salah Masalah Tidak Tidak apa-apa Alster Kalian bisa Memanggilku Lea Anjir namanya Lea Dan itu adalah Adikku Leo Hai Aku berterima kasih Pada kalian semua Karena Telah menyelamatkan Desa ini Jadi Tolong jangan bertengkar Baiklah Sepertinya Aku akan menyiapkan Makanan sekarang Kalian bisa Menunggu disini Aku akan Membantu Nona Lea Akan jadi cangkung Bila aku disini Bersama orang ini Bilang aja Lu taktut Lagi pula Aku cukup Yakin Dengan keterampilan Masaku Widih Ternyata si Kesatria Guys ya Dia tuh juga Jago masak Cok Beberapa Menit Kemudian Ah jadi Game nya Kapan kelar Cok Ya ampun Sudah Sengaja Wah Baunya Enak Sekali Ngiler Bau ini Bukan Sesuatu yang bisa Dimasak Kakak Benar Pada akhirnya Alster yang Memasak Semuanya Aku hanya Melihatnya Ternyata Kesatria Jago masak Eh Tidak beracun Kak Cih Kita semua Makannya Bodoh Memakannya Bodoh Tentu saja Tidak Sudah Sudah Mari makan Berbisik Leak Boleh aku bertanya Sesuatu Boleh Silahkan aja Kau dan Leo Nampaknya tidak terkejut Atau ketakutan Dengan Keberadaan penyihir Memang Kenapa Kau masih Eh Kau masih tanya Bukankah Kau tahu Seberapa Berbahayanya Mereka Tapi Dia menyelamatkan Desa ini Dia menyelamatkan Aku Leo Dan Bahkan Kamu Semua Dia lakukan Dengan mempertaruhkan Nyawanya Dalam bahaya Dia punya hati Lebih murni Daripada siapapun Apa itu yang disebut Dengan berbahaya Kau bisa Mengamatinya Jika kau ingin Sepertinya Dia Di dalam Perjalanan Tentu saja Dia butuh Teman untuk Berpergian Iya Lebih baik Aku bunuh Diri Daripada Menjadi Teman Seorang Menyihir Anjir Tapi Aku tidak Yakin Kau akan Membiarkannya Pergi Begitu Saja Ya Bagaimanapun Juga Dia Merupakan Ancaman Bagi umat Manusia Aku akan Memikirkannya Besok Nyam Makanmu Banyak Sekali Etna Terlalu Eng Anjir Kayak Bocil Cok Perempuan Ini Tak Punya Sopan Santun Betapa Meriahnya Makan Malam Ini Widih Kok Akan Pergi Kemana Sekarang Alster Terlalu Aku Aku Harus Melaporkan Berbagai Hal Ke Ibu Kota Bogu Yang Bisa Bicara Itu Aku Yakin Sekali Dia Bilang Tuhan Andai Saja Kita Tahu Siapa Tuhan Ini Bogu? Iblis mirip babi Seperti kamu Kau tidak menghabisinya Dia jelas-jelas kabur Sebenarnya Bogu ini mirip seperti Nama kode yang diberikan oleh pertinggi Oh kode Setiap iblis yang kami laporkan Akan mendapatkan nama kode Ngomong-ngomong penyihir Kau ingin ikut denganku Eh, tapi kenapa? Dan bisakah kau berhenti memanggilku Dengan sebutan penyihir Itu gak enak didengar Anjir, sakit cok Ini game kapan kelarnya teman Tunggu dulu Mungkin aku tidak terlalu buruk Aku bisa makan makanan enak setiap hari Oke, aku akan ikut Aneh, kupikir dia akan menolak Apa dia punya rencana lain Makanya gak usah ngajak Kocak Kau tidak menolak Ya, itu bagus Aku tidak perlu meringkusmu Dan menyeretmu Kau tak belajar dari pengalamanmu ya Dan kita mengeluarkan apa guys ya Mau lakukan sekarang? Tapi dia yang mulai duluan Baiklah, aku Aku akan ikut denganmu Asal kau Kau bisa memenuhi tiga syarat Katakan Pertama Aku minta makan tiga kali sehari Dan kau Yang akan memasakkan semuanya Hmm Itu memang sudah menjadi rutin nasaku Aku hanya perlu mengadakan porsinya Dan dilihat dari Kemampuan dan sifatmu Paling kau Hanya bisa membakar daging Oke, siap Siap Aku tak mau makan makanan seperti itu Jadi Aku tak akan masalah dengan syarat pertama Orang ini Tajam sekali Kedua Aku belum bercerita kepadamu Tentang ini Oh iya guys Kita mencari adik laki-laki Tanyangnya lah guys ya Tunggu Adik laki-laki Dan seorang penyihir Jangan bercanda Seorang laki-laki yang berdarah Campur akan mati Kurang dari 10 jam Setelah kelahiran Hah? Entah kenapa Tubuh mereka Tidak bisa menahan Kekuatan iblis Dia agak sedikit spesial Tapi itu benar-benar Kalau Dia dulu Mempunyai tubuh yang lemah Dulu Jadi Maksudnya sekarang Dia adalah iblis Dan jika kakaknya Sekuat ini Tapi semua penelitian kerajaannya Tidak menemukan data Oke, oke Hah? Ya Sekali dayung Dua pulau terlampaui Aku Aku tak bisa membiarkan iblis Yang berbahaya Bebas berkeliaran Kok ingin aku Untuk membantumu Mencari beberapa petunjukin lainnya? Baiklah Ketika kita sampai di buku Tamunaya mencari Ada sebuah tempat Dimana semua informasi Dikumpulkan Aku tak ingin mengatakan ini Tapi aku Masih berhutang nyawa padamu Sekaligus Semua warga di desa Yang Telah kau selamatkan Kode kesatriaku Tidak akan membiarkanku Untuk tidak membalas budi padamu Jadi Apa syarat terakhir? Wah Tadi sang Ternyata kau orang yang baik Jangan salah paham Aku masih akan membunuhmu Jika kau mulai bangkit Menjadi iblis Para penyihir akan menjadi Sangat lemah Pada fase perubahan mereka Akan sangat mudah Untuk membunuhmu Saat hal itu tadi Aku juga Aku Aku tidak mau Menjadi liar Dan membunuh Orang-orang yang tak berdosa Jadi Jika waktunya telah tiba Aku mohon Bunuh aku Ketika aku Masih berwujud manusia Ya Jangan bilang Nanti kita bad ending Dan menginginku Tentang gadis itu Sedikit Terima kasih Tentang kesatria Lihat kan Kalian berdua langsung Agur Asal kau tahu saja Lea Aku menemani Untuk mencegah Kebangkitan iblisnya Itu saja Ya Apapun alasannya Kalian melakukan Perjalanan bersama Untuk jaga-jaga saja Butuh apapun Tinggal Datang saja Padaku Aku akan membantu Dengan senang hati Mungkin memang Tidak kelihatan Dari penampilan Tapi aku sebenarnya Seorang pandai besi Ternyata adiknya Lea Yang bernama Leo ini adalah Pandai besi Tentu Mantap Terima kasih Lea Aku akan mengunjungi Tempat ini lagi Kapan-kapan Dan sekarang Menuju ibu kota Kau belum memberiku Syarat yang ketiga Eh lupa Lupakan saja Syarat terakhir itu Tidak begitu penting sekarang Baiklah Ayo Ayo Labor Akhirnya Teman-teman Kesekali Yang sudah Selesai Ajir Empat puluh menit Gue ngebacot Coy Ya ampun Coo Oke guys Dan buku video Kita sampai disini dulu Teman-teman Sekalian Danya pastinya Jangan lupa Kalian like Comment Danya pastinya Kalian Subscribe Danya pastinya Kalian jangan lupa Klik lonceng Tunggara lonceng Kalian adalah Bahagia Saya Danya pastinya Gue terima kasih Kepada kalian semua Yang sudah menonton Videonya Dari awal Hingga akhir Apalagi Kalian menonton Iklan Yang sudah Bentuk support Dari kalian Ke gue Gue sama Sekurang Terima kasih kepada kalian Semua Teman-teman Sekalian Dan yang pasti Kalian mau Komentar Gak usah malu Gak usah Suka Yang penting Sopan Dan yang pastinya Bye Bye Dadah Dadah Terima kasih telah Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.